keringkan dulu langsung kita proses nanti yang bagian depan sini ini full tutup semua ini nanti pakai jati nah lagi giloh pak ini sepon ini sepon cetmowil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudaraku masih di channelnya kaligrafi mbak kabul aduh ini tadi saudara-saudaraku lupa jangan-jangan kelalen ah pak di barusan balik yang pak di pengurus masjidnya saya lupa enggak tak video kan masangnya tapi ya masangnya samalah seperti yang biasanya saya masang di lim dulu kalau itu cuma pakai lim aja saudara-saudaraku oh kelihatan enggak kira nah ini yang bawah ini gawian saya juga ini yang dulu yang mengerjakan kita yang bawah ini saudara-saudaraku oh ini pakai busai nah pak ini busai oh nah kalau itu pakai acrylic mirror yang ini ini acrylic mirror ini saudara-saudaraku acrylic mirror nah kalau yang ini ini pakai jati ini kita juga yang ngerjakan dari kaligrafi mbak kabul oke tak lihat-lihatin dulu saudara-saudaraku tak balik dulu kameranya biar kelihatan bah dan sepura nih pak pak prosesnya tadi malah lupa 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 gak ke video wongnya wisturuh kalau masih masing-masing geledakang oke tak balik dulu saudara-saudaraku kameranya biar kelihatan seperti apa kalau sudah terpasang tadi kan prosesnya sudah yang videonya sudah saya luncurkan nah ini hasilnya seperti apa kita lihat bersama-sama dan disini ada hasil dari kaligrafi mbak kabul untuk yang bahannya materialnya itu acrylic mirror dan pakai material jati alias pikiran oke kita balik dulu kameranya oke ini dia saudara-saudaraku ini dari sini saudara-saudaraku nah itu sepeda montarnya mbak kabul ini dari sini terus ke sini ini yang karyanya dari kaligrafi mbak kabul sudah sekitar kalau setahun setahun lebih lah ini saudara-saudaraku ini umurnya sudah satu tahun lebih ini saudara-saudaraku ini nah ini mak oh ini busa ini saudara-saudaraku ini bahannya busa ini ini tak jodek didik sampai tidak percaya oh sampai nah ini dia oh sambungan ini saudara-saudaraku loh disangkat ini besi ini tidak besi tidak semen tidak apa tapi busa kita pasang di dinding bawah ini saudara-saudaraku alhamdulillah aman terkendali nah oke nah kalau yang atas ini saudara-saudaraku akrilik mirror nah yang kilang-kilang ini saudara-saudaraku ini yang kita pasang tadi ini saudara-saudaraku lupa enggak ke video wah ini yang kita kerjakan tadi saudara-saudaraku tak zoom dulu seru tuh kok buruk ini ya lah ini baru fokus kok itu saudara-saudaraku hmm tuh tuh yang saya pasang tadi luporek nah itu dari samping sini jadi pertama masang yang sebelah sananya yang agrilik mirror itu nah yang ini saudara-saudaraku lah yang ini terus tadi masang yang ini kalau yang bawahnya itu yang bagian dinding itu sudah lama itu sudah lebih satu tahun yang pertama saya masang ini ini kebiok jati oh ini saudara-saudaraku jadi sistemnya bertahap untuk pemasangannya oh ini pak wah ini kebiok jati tak fokuskan dulu dari kejauhan oh seperti ini saudara-saudaraku hmm nyampingnya kesitu kita dekatkan dulu untuk apa namanya ini kebioknya ini ini kebioknya ukir ini sudah sudah kul jatiman jatimin ini jatiman jatimin nah untuk untuk yang masih coklat-coklat ini saudara-saudaraku ini di dinding yang coklat-coklat ini insya Allah nanti saya nunggu jatinya ini jatinya datang terus dikeringkan dulu langsung kita proses nanti yang bagian depan sini ini ini full tutup semua ini nanti saudara-saudaraku pakai jati nah lagi gila pak nah ini sepon ini sepon cat mau wilek sama jodun saya catnya pakai mau wilek sama jodun saudara-saudaraku nah ini oh pak yang tadi dah lupa aku rerek tak harus fokus lah ini saudara-saudaraku oke demikian tadi saudara-saudaraku mohon maaf paling gelap mbak kabul waduh masangnya tadi gak ke video saudara-saudaraku ya maklum maka tadi keburu-buru masih banyak pak pengurus tadi pak haji ya pak nada disini ya sedikit dari kaligrafi mbak kabul semoga bermanfaat kalau saudara-saudaraku yang pengen membuat kaligrafi apa hiasan-hiasan menggunakan busa nah ini ini yang saya pasang ini pakai busa hati oke semoga bermanfaat kurang lebihnya kalau ada salan-salan dan masukan-masukan bisa diisi di kolom komentar kalau ada salah-salah kata kurang pas kurang berbenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sambung silaturahmi panjang umur banyak rezeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati